Invensi ini berhubungan dengan proses pembentukan galur-galur F7 kedele tahan terhadap soybean mosaic virus berdaya hasil tinggi Lebih khusus, invensi ini berhubungan dengan proses memperoleh genotip kedele tahan SMV sebagai sumber gen dan persilangan dengan bud yang dimodifikasi untuk pembentukan galur-galur harapan F7 yang tahan terhadap SMV dan berdaya hasil tinggi Yang pertama, diawali dengan persiapan tanam untuk benih galur F6 yang diperoleh melalui penanaman galur F1-F6 Kemudian yang kedua, perbanyakan SMV sebelum dilakukan inokulasi ke lapangan Kemudian uji ELISA bahan perbanyakan SMV untuk memastikan apakah hasil perbanyakan itu mengandung nilai absorbensi yang tinggi atau titersirum yang tinggi Kemudian dilakukan uji indirect ELISA dalam mikroplit Dan yang kelima, memasukkan plit ke ELISA reader Keenam, galur F7 umur 7 hari setelah tanam telah diinokulasi dengan SMV Kemudian yang ketujuh adalah galur F7 umur 14 hari setelah tanam Kemudian monitoring gejala pada galur F7 Dan yang kesembilan, penampilan agronomis galur F7 Kemudian 10, kejadian penyakit dan penampilan agronomis galur F7 umur 30 hari setelah tanam 11, penghitungan kejadian penyakit Kemudian galur F7 terinfeksi SMV Kemudian gejala blistering galur F7 umur 30 hari setelah tanam Gejala mosaik galur F7 umur 30 hari setelah tanam Kemudian 15, panen galur F7 16, galur F7 tahan SMV Kemudian 17, biji galur F7 terinfeksi SMV Dan 18, biji galur F7 resisten SMV Demikian proses pembentukan galur F7 kedele tahan terhadap soybean mosaik virus berdaya hasil tinggi